Intro Musyawarah Rencana Pembangunan Atomos Renbang Tingkat Kecamatan Pada hari Selasa 8 Februari 2022 Diselenggarakan di kantor camat Kota Baru Musyawarah Renbang Tingkat Kecamatan Kota Baru ini Dihadiri langsung anggota DPRD Kota Jambi Dapil Kota Baru Muhammad Yasir dan Joni Ismet Joni Ismet mengatakan bahwa pada Musyawarah Renbang kali ini Di Kecamatan Kota Baru Ada 434 usulan yang diajukan pada tingkat kecamatan Dia juga menyampaikan bahwa pada tahun ini Di Kecamatan Kota Baru banyak mengajukan usulan Mengenai perbaikan jalan Maupun permasalahan developer perumahan terkait legalitas Dan renase di sekitar kelurahan Saat satu perumahan bisa dibantu oleh pemerintah kota itu Adalah sudah serah terimanya Aset perumahan tersebut kepada pemerintah kota Dibuktikan dengan surat-surat Nah baru pemerintah kota akan memilih mana yang kira-kira perumahan masyarakat yang tidak ada pasos dan pasunya Sehingga nanti dibantu oleh pemerintah kota Apakah dari dewan kita akan memanggil pihak perumahan itu juga bang? Kalau memang itu dipandang perlu kita panggil developer Terutama developer bermasalah Makanya pemerintah kota saat ini Untuk menjadikan perumahan sangat ketat Sebelum pasos dan pasunya direalisasikan Belum ada izin keluar Sementara itu Caman Kota Baru Jauharul Ihsan mengatakan Bahwa musrembang tingkat kecamatan ini Dari lima kelurahan yang ada di kecamatan kota baru Terdapat 434 usulan yang sudah diajukan Terima kasih Jadi kami sudah melalui proses-proses perkembangan di kota ini Yaitu musrembang tingkat kecamatan Yaitu musrembang tingkat kelamatan Sudah kami disenakan di bulan Jadwal Danang Mingguan Hari ini tanggal 8 hari Kami disenakan musrembang tingkat kecamatan Berapa usulan tadi Pak? Dari semua usulan Dari lima kelurahan itu Dari usulan sebanyak 434 usulan Dan sudah kami buat skala pulitas Sebanyak 89 skala pulitas Di tingkat kecamatan Yang sudah Kenapa ini disesatnya di Kota Jandung? Kita kasih itu Ya Kota Jandung Kota Jandung Itu ada sudah berkeluar jalan Di Seri Muda Hapal Sebenarnya jelas Semua kota sudah Ada sebagian dari MBBG Muni Kota Jandung Kota Jambi, Reza Fenderiski, Bungo TV